Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlakan saya Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56 Nama saya Rakyat Nimas Pembuna Nomor Stambuk 4577 Program Studi Pemasyarakatan Kelas B Kalian tau gak sih apa itu ontologi ilmu Epistemologi ilmu dan aksiologi ilmu Serta penerapannya ketiga ilmu ini di bidang pemasyarakatan Yuk simak penjelasannya Intro Nah mari kita bahas yang pertama Yaitu ontologi ilmu Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti ada Dan logos yang berarti ilmu Ilmu berasal dari kata alima dari bahasa haraf Dan science dari bahasa inggris Atau bisa diartikan sebagai wawasan Ontologi adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat Yang mempelajari mengenai wujud dari suatu hal Ontologi meliputi hakikat kebenaran dan kenyataan Yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah Yang tidak terlepas dari perspektif filsafat Tentang apa dan bagaimana yang ada Ada pun manfaat dari ontologi ilmu Yaitu yang pertama membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi Bagaimana bangunan sistem pemikiran yang ada Yang kedua membantu memecahkan masalah Pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi Yang ketiga bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh Pada berbagai ranah kehilmuan maupun masalah Baik itu sains hingga etika Nah kalau ontologi dalam konteks pemasyarakatan Berkaitan dengan pemahaman tentang hakikat Dan realitas dari sistem pemasyarakatan itu sendiri Ini termasuk mempertanyakan dan memahami esensi dari hukuman Tujuan rehabilitasi dan struktur sosial di dalam lembaga pemasyarakatan Aspek ontologi yang berkaitan dengan pemasyarakatan Yang pertama hakikat hukuman dan rehabilitasi Ontologi dalam pemasyarakatan menelah apa esensi dari hukuman Dan bagaimana hukuman tersebut berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas Ini termasuk pertanyaan tentang apakah hukuman dirancang untuk mencegah kejahatan Membalas dendam atau merehabilitasi pelaku Yang kedua struktur sosial di lembaga pemasyarakatan Ontologi juga mempertimbangkan struktur sosial di dalam penjara Termasuk hubungan antara narapidana, petugas penjara, dan administrasi Ini mencakup pemahaman tentang norma, nilai, dan kekuasaan yang beroperasi Di dalam sistem pemasyarakatan Yang ketiga realitas kehidupan narapidana Dalam ilmu pemasyarakatan Ontologi membantu memahami pengalaman subjektif narapidana Termasuk dampak psikologis dari penjara Dan bagaimana ini mempengaruhi proses rehabilitasi mereka Dan yang keempat, tujuan sistem pemasyarakatan Ontologi mempertanyakan tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan Apakah itu untuk melindungi masyarakat, menghukum pelaku, atau menciptakan perubahan positif dalam individu yang dipenjara Nah yang kedua, kita bahas epistemologi ilmu Epistemologi berasal dari bahasa Inggris Yaitu epistemologi yang menggambungkan dua kata dari bahasa Yunani Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu Epistemologi dapat diartikan sebagai pembahasan tentang ilmu pengetahuan Yang mana epistemologi membahas tentang asal-usul, struktur, metode, dan keabsahan ilmu Kaitannya, epistemologi dalam konteks ilmu pemasyarakatan membahas tentang hakikat pengetahuan yang terkait dengan sistem pemasyarakatan Dalam ilmu pemasyarakatan, epistemologi membahas tentang sumber pengetahuan, metode penelitian, dan validitas informasi yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan sistem pemasyarakatan Relevansi epistemologi dalam ilmu pemasyarakatan yang pertama, sumber pengetahuan Epistemologi membantu kita memahami dari mana pengetahuan tentang pemasyarakatan berasal Apakah itu dari pengalaman praktis, penelitian ilmiah, atau tradisi hukum Yang kedua, metode penelitian Epistemologi membahas tentang cara kita memperoleh pengetahuan Dalam ilmu pemasyarakatan, metode penelitian seperti etnografi, naratif, dan grounded theory digunakan untuk memahami realitas di dalam lembaga pemasyarakatan Dan yang ketiga, validitas informasi Bagaimana kita memastikan bahwa informasi yang kita peroleh tentang sistem pemasyarakatan adalah benar dan relevan Epistemologi membantu kita mengajukan pertanyaan kritis tentang validitas dan keandalan informasi Lalu, penerapan epistemologi dalam praktik pemasyarakatan Yang pertama, dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, pengetahuan yang didasarkan pada bukti menjadi penting Epistemologi membantu memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan didasarkan pada pengetahuan yang valid dan relevan Yang kedua, evaluasi program Epistemologi memandu evaluasi program dan kebijakan pemasyarakatan Bagaimana kita mengukur efektivitas intervensi rehabilitasi Bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan adalah akurat dan berdasarkan bukti Nah, bagaimana? Sudah paham belum bersama dua ilmu itu? Tapi masih ada yang ketiga, yaitu aksiologi ilmu Aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori Jadi, aksiologi ini adalah teori tentang nilai Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi tindakan manusia Dalam filsafat, aksiologi memegang peranan penting dalam memahami bagaimana manusia menilai suatu hal sebagai baik atau buruk, benar atau salah Di sini, aksiologi mempelajari berbagai akspek nilai termasuk nilai moral, nilai estetika, dan nilai kebenaran Nilai pertama, nilai moral Nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tindakan manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan adil atau tidak adil Contoh nilai moral menerputi kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan kasih sayang Yang kedua, nilai estetika Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan keharmonisan Ini mempelajari bagaimana manusia menghargai dan mengapresiasi karya seni, musik, sastra, dan segala bentuk ekspresi kreatif Dan yang ketiga, nilai kebenaran Nilai kebenaran terkait dengan kebenaran pengetahuan dan pemahaman manusia tentang dunia Ini mempelajari bagaimana manusia mencari dan mengetahui kebenaran melalui proses, berpikir, dan penelitian Aksiologi ini dalam konteks ilmu pemasyarakatan membahas tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar bagi tindakan dan kebijakan di dalam sistem pemasyarakatan Aksiologi membahas bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kebijakan, intervensi, dan rehabilitasi Nah, implementasi aksiologi dalam praktik pemasyarakatan yang pertama adalah restoratif justice Konsep aksiologi restoratif justice menekankan pemilihan hak korban dan reintegrasi sosial narapidana Ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat Dan yang kedua, nilai-nilai etika Bagaimana nilai-nilai etika mempunyai kebijakan pemasyarakatan? Apakah kebijakan tersebut memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi? Loh, udah belajarnya? Gimana? Menarikan ketiga ilmu itu dan kalian jadi paham Gimana ketiga ilmu ini dapat diterapkan di bidang pemasyarakatan? Saya harap video ini dapat mengedukasi kalian semua dan terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembelajaran